Halo halo akhirnya balik lagi bikin konten ini lanjutan dari dari live streaming kemarin yang mana si anaknya ini atau si Ariel ini sudah menikah dan tengah berbadan dua ya guys ya seperti di kehidupan nyata dan kebetulan juga ada fiturnya aku mau bikin baby shower sama gender reveal ini aku hias-hias dulu biar ya kayak tempat-tempat pada umumnya lah ya biar kayak tempat pada umumnya yang mana biasanya tuh ada balon balon boy and girl terus juga ini catnya udah aku ganti biru dan warna jingga bagus sih oke lah ini simple tapi masih estetik lah ya ini juga aku ganti cat yang di sebelah sini ini venue nya bagus banget jendelanya lebar-lebar dan ini juga balonnya lucu-lucu ini aku ganti warnanya biru pink soalnya ini apa sih ini ijo toska dan jingga terus habis ini aku juga geser-geser si meja biasanya kalo baby shower tuh ngapain aja sih aku juga bingung ya secara aku pun belum pernah menghadiri acara baby shower dimana disini tamu-tamunya tuh lagi jugit-jugit gak jelas mana nih suami aku aku tuh niatnya mau ngerjain quest quest yang paling gampang adalah take photo ini aku lagi selfie sama suamiku jadi buat yang belum tau suamiku ini aku berkenalan oh iya ini hadiah juga dikasih hadiah nanti sama temen-temennya tadi sama suamiku udah cuman gak sempet ke record jadi aku nemu atau bertemu dengan suamiku ini dulu ceritanya si ariel ini tuh pernah kuliah ini aku nge-click yang kue nge-click yang kue oke kita lanjut jadi dulu si ariel ini kuliah tapi ternyata susah juga men kuliah di the sim itu kayak waktu dan tugasnya tuh banyak kayak saling kejar-kejaran gak jelas akhirnya apa kayak di semester 1 itu si ariel tuh nilainya tuh D F wah gila sih akhirnya aku udah aku udah capek banget akhirnya apa aku cabut dari kampus aku menyatakan si ariel ini keluar atau drop out bahasanya apa sih pokoknya tuh bahasa di suratnya tuh kayak drop out ini ini kan tamunya tuh kacau gini nih dikasih hadiah lagi jadi aku dapet hadiah banyak banget kayak playmate lah boneka lah ah banyak banget lah ini aku milih si balon ternyata balonnya juga banyak ya balonnya juga banyak kalau di dunia nyata itu kan nanti kayak musuk balon balonnya yang keluar tuh sprinkle warna pink atau biru gitu kan aku gak tau belum tau sih disini tuh nanti akan seperti apa yang penting dari semua elemennya aku pasang-pasangin biar lucu aja meskipun yang gak rapi sih cuman yaudahlah ya pop up balon with deisuke deisuke ini suamiku ya deisuke dan ariel ini kenapa sih ada orang ini dulu aku mau ngincer orang ini sih cuman susah ini mau potong kue bareng-bareng disini aku belum sadar belum ngerti cara mainnya dari baby shower ini yang aku tau yaudah potong kue aja biasa ya kan ternyata tuh ternyata potongan kuenya itu pink nanti kita ulangi lagi ya potongan kuenya itu pink aku baru sadar setelah memasang kue di detik-detik terakhir acara ini ini termasuknya tamunya banyak sih aku suka banget bikin event-event kayak gini cuman biasanya gampang capek gitu kan ini sementara aku nge-cheat dulu maaf ya aku nge-cheat biar kebutuhan mereka itu household aku apa terhenti sementara ini mau apa pop up balon tapi aku gak ngerti ini mana ini orang pada tapi apa tapi kayaknya itu tulisannya girl gak sih getter getter nanti orangnya pada kumpul jadi satu aduh pelukan mulaku tuh dari tadi nyari angle itu susah maksudku biar jadi wallpaper thumbnail gitu kan susah banget biar ada balon-balonnya gitu loh emang kalau acara baby shower itu ngapain sih aku gak tau deh kayaknya ya games mungkin ya oh iya disini aku gak sempet ngerjain quest karena sibuk dengan interaksi interaksi gak jelas suami istri ini demi mendapatkan thumbnail tuh kan dapetan dia lagi seru sih termasuknya acaranya ya sukses lah meskipun cuman dapet apa sih ini bronze bronze kah bronze kayaknya bronze ya aduh kenapa jadi ceweknya yang minum udah hamil ngotong-ngotong suaminya ini lagi effort banget nih tamunya udah pada pulang kan jadi aku nyari angle tapi bagus sih ini meskipun itu makanannya yang di meja boongan ya hanya dekorasi saja ini aku getter terus gak tau kenapa tiba-tiba mereka balik lagi dan disini aku baru sadar pastek apis kuenya itu kan pada dateng lagi pada dateng lagi coy itu kan dari depan pada masuk lagi ini ada bocil-bocil jamet gak jelas itu pada dateng lagi coy ini oh iya BTW si Daisuke ini atau suaminya ini masih kuliah ya jadi kayak untuk kelulusannya itu kan syaratnya mungkin 12 SKS ya dan dia sedang menjalani di 11 SKS jadi kayak kurang 1 term lagi atau semester lagi mungkin ya makanya aku lagi fokus juga untuk suaminya aku pengen tau deh kayak mau menuhi sudah di The Sim itu kayak gimana jadi inget The Sim 3 Generation atau apa sih itu yang ada prom night yang gitu-gitu kalian tau gak sih itu rindu banget ya The Sim 3 aja menurut aku udah keren The Sim 4 pun juga ternyata tidak kalah keren ini pastek apis kue ini aku baru sadar aku hintip-hintip ini lucu banget nih si bocil rambutnya aku baru sadar ternyata si apa si kuenya warnanya pink tapi beneran anaknya cewek gak ya aku bingung deh secara di dunia nyata aja kadang kayak ada yang meleset tuh kuenya tuh pink coy itu kan beneran pink aduh aduh cocit banget padahal ini tuh si Ariel ini si bumil ini itu harusnya sudah age up ke adult cuman aku gak tau kenapa mungkin apakah dia sedang hamil aku tuh gak bisa mentiu pelilin gak bisa blow out candle oke ternyata aku baru sadar sepanjang acara ini si Ariel ini gak interaksi dengan ibunya menyedihkan banget gak tau ibunya tuh dari tadi sibuk sendiri mulu aduh aduh so iya banget pasangan dua ini dia udah memasuki trimester tiga apa belum ya ya pokoknya segini dulu cerita tentang baby shower dan gender reveal yang mana menurut kuenya itu warnanya pink ibunya sekarang udah gak jadi vegetarian lagi men pokoknya terima kasih banyak buat temen-temen yang udah nonton yang udah support yang udah subscribe like komen komen kalau punya ide atau ya ide apa tinggal komen aja ya nanti mari kita wujudkan bersama makasih banyak terima kasih dadah babay sampai ketemu di konten selanjutnya dadah babay jadi coprimi 0 apa sabang 5 2 2 3